Belakangan ini, momen Rahel Fenya dan Niko Al-Hakim alias Okin tampil mesra sukses mencuri perhatian publik. Apalagi mereka tampak kompak saat merayakan lebaran bareng anak-anak. Lalu, benarkah Rahel dan Okin telah rujuk? Lantas, seperti apa keseruan mereka dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama? Simak cerita selengkapnya berikut ini. Rahel Fenya dan Niko Al-Hakim telah resmi bercerai pada selasa 16 Februari 2021. Dari pernikahan mereka, sejak 2017, keduanya dikaruniai dua orang anak yang lucu dan mengemaskan bernama Sabiru Oshie Al-Hakim dan Aurora Chafa Al-Hakim. Namun, meski berpisah, keduanya terlihat tetap menjalin hubungan baik dan kompak dalam mengasuh kedua anak-anak mereka. Bahkan, tak jarang, kekompakan mereka tersebut membuat fans Rahel baper dan berharap agar mereka rujuk kembali. Tak lama setelah bercerai, Rahel lantas menjalin hubungan asmara dengan brondong bernama Salim Nauderer. Sayangnya, di penghujung Februari 2022, mereka berdua putus bersamaan dengan hebohnya kabar Salim selingkuh dari Rahel. Kandasnya hubungan mereka ini membuat netizen kembali ramai menduga kalau Rahel akan kembali rujuk dengan Okin. Isu rujuk tersebut semakin mencuat saat Rahel mengunggah postingan yang menyita perhatian publik. Pasalnya, Rahel dan Okin terlihat kompak meraihkan lebaran bersama. Melalui laman Instagram pribadinya, Rahel memposting momen lebarannya bersama Okin dan kedua anak mereka. Menariknya, baik Rahel maupun Okin tampak mengenakan pakaian lebaran seragam membuat mereka bak keluarga utuh. Fans makin gencar mendoakan keduanya kembali rujuk demi kebahagiaan Sabiru dan Chava. Sejauh ini, Rahel belum buka suara setelah foto lebarannya bersama Okin kembali memicu isu rujuk. Namun, selebgram yang akrab di Sapa Buna itu sempat buka suara mengenai kemungkinan rujuk tersebut. Ia mengaku tak masalah bila Okin memang belum punya pacar. Namun, jika ternyata Okin sudah punya kekasih baru, Rahel khawatir isu tersebut akan melukai perasaan wanita yang mencintai Okin. Di sisi lain, Okin sudah menegaskan kalau statusnya dengan Rahel saat ini tak lebih dari sekedar sahabat. Namun, Okin telah berjanji akan selalu menemani dan akan selalu ada bila Rahel membutuhkan dirinya. Terima kasih telah menonton!